Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perkenalkan saya, Pan Abbas Nyeristiawan, dan isi saya, Kami Pelayan Tuhan Barisa Jaman 6 di gereja GPIKA Widuran. Berawal dari tahun 2015, Tuhan izinkan kami kehilangan perusahaan dan kehilangan rumah. Dari situ, kami datang pada Tuhan, mencari Tuhan, kenapa proses ini harus kami alami. Kami datang di keluarga Allah, kami bergerja, kami ingin bertemu di sini, kami mencari Tuhan. Sampai suatu saat kami diingatkan tentang firman yang disampaikan Pak Obaca mengenai persepuluhan. Bapak Obaca menyampaikan, ketika kami lupa tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan, Berkat yang sering kami terima, terasa hilang oleh belalang pelahap. Berkat perpuluhan yang harusnya kami berikan kepada Tuhan, kami gunakan untuk membayar hutang. Dari situ kami sadar, belalang pelahap itu ada dalam keluarga kami, Sehingga pekerjaan dan rumah hilang di kepemilikan kami. Kami terus mengikuti remah yang disampaikan Pak Obaca, Yang sungguh membuat kami ingin semakin bertumbuh di kerja ini. Kami ikuti proses yang ada, skema perjalanan raham ini kami ikuti, SOM kami ikuti, Retreat ISBC, dan kami 2016 bisa diangkat menjadi KKS. Puji nama Tuhan terus di situ, Tuhan izinkan berkat Tuhan harus ada dalam keluarga kami. Sampai pada tahun 2017, meskipun di usia saya yang tidak mudah lagi untuk seorang karyawan yang sudah kepala 40, Masih bisa diizinkan bekerja kembali. Kami tidak mencari, tapi ada teman yang menawarkan perjaan pada kami. Dan umur itu tidak biasa harus ada persetujuan dari pusat, baru bisa di ACC. Sampai kami bisa bekerja kembali di tahun 2017. Dari situ proses perjalanan keluarga kami terus diberkati Tuhan lewat pekerjaan kami. Kami bisa tetap terus patuh takat akan persepuluan yang telah memberikan setiap bulan. Dan berkat itu tetap ada sampai kami bisa mengumpulkan berkat untuk membeli rumah di awal tahun 2001. Dan 2021, awal kami bisa memberi rumah secara KPR. Tahun awal Maret, Tuhan menguji iman kami di hari ulang tahun saya, 4 hari. Tuhan izinkan saya terkena COVID-19 dan isi juga terkena positif juga. Kami harus diisolasi di rumah sakit. Pertolongan Tuhan juga anak-anak kami tidak sampai positif, tetap negatif pertolongan Tuhan untuk anak kami. Ketika kami berada di rumah sakit dalam masa isolasi, di rumah sakit, kami menggunakan waktu kami benar-benar untuk memuliakan Tuhan, menguji nama Tuhan dan ibadah online lewat Youtube kami ikuti. Sungguh-sungguh kami merasa seperti ritit di rumah sakit. Kami benar-benar mencari Tuhan. Kami benar-benar percaya akan kesembuhan terjadi dalam diri kami. Dan kami berjanji, jika Tuhan pulihkan kami, kami akan memberi, membagikan berkat plasma itu kepada saudara kami yang membutuhkan. Kami membagi karena pertolongan Tuhan atas keluarga kami. Dan tanggal 20, tanggal 15 Mei, Tuhan percayakan kami bisa membagi plasma di Jogja. Tanggal 2 Juni kemarin, kami juga dipercaya bisa membagi plasma bagi saudara kami yang membutuhkan. Sungguh, Tuhan luar biasa menolong kehidupan kami. Mari Bapak-Ibu selalu andalkan Tuhan, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Persembahan haknya Tuhan mari kita kembalikan. Kita tersetia dalam komersial, kita setia dalam pelayanan kita. Mari terus bertumbuh dalam kerja GB Keluarga Allah. Karena di sana, remah-rema sangat memberkati Bapak-Ibu, yang sangat menguatkan Bapak-Ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak-Ibu, yang sangat menguatkan Bapak-Ibu. Saya baru ditemukan Bapak-Ibu.